Ka wulonga yogyo asasanti Kan di kilit kolong Mureh ka sembah dan kang satyane Ka wulonga yogyo asasanti Kan di kilit kolong 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 Jogja berhati nyaman pun ikig Sesanti Saya itu aslinya Bu Sri Mulyani, tapi yang manggil itu Bu Ani, gitu. Saya tadinya enggak kerja, mas. Nah, karena keadaan ekonomi suami, karena kurang, terus saya reko-reko bikin jamu. Tahun 1993 saya mulai jualan jamu. Wah, dulu masaknya banget ya, mas. Pas waktu tahun-tahun segitu itu ya banyak masalah ekonomi gitu ya ruwet. Kalau di deket-deket saya ini, yang jadi pegawai itu cuma satu-dua, mas. Kalau kebanyakan itu nganggur. Bayangin itu ngenes ya, mas. Kalau masyarakat Kericak itu sendiri, kebanyakan mereka dalam mata pencaharianya, memang sebagian besar mereka buruh. Tidak sedikit rumah di kelurahan Kericak ini yang masih terbuat dari gedek. Tikus pun barangkali juga akan sering keluar masuk dengan enak ya. Wah, masaknya banget. Apalagi punya saya. Yang dari awal, kalau ada fotonya, ngering, lho sedodoh. Itu bisa untuk merobos tikus. Bisa ada kucing masuk, pokoknya tidak layak. Pokoknya kayak gitulah. Mending di bawah jembatan ya daripada yang itu. Kamu. 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 ini saya harus menjaga umur saya sakit sekawan pekerjaan saya nukang batu saya asli ini kerjaan hidup ini setengah dintan saya saya tidak bisa selesai ibadah mendapatkan tidak mas penumpulan penumpulan yang sudah sejak berah sejati sebetulnya itu sudah tidak layak pakai itu Bagaimana orang masih butuh ragat, yang penting kan bisa mendidikkan anak ini. Apa yang terjadi nanti? Yang catering, agar tidak terlaki, kita mangkat ya. Ya, sihat ya Pak? Ya. Nama saya, saya umur saya sekawan orang. Eh, saya berjalan-jalan. Saya berjalan-jalan, saya berjalan-jalan. Ya, jaga. Saya berjalan-jalan karena pengganti karena pengganti. Saya berjalan-jalan. Kalau masih beragian, kita berjalan-jalan dan pengganti. Karena pengganti dalam penyanyi, saya tidak mahu membuat. Tapi pengganti juga, saya tidak mahu menghubungkan. Keleresan itu diundang BKM, diwawancarai angsal bantuan BRI. BKM itu diarahkan, di Bukarum Grianipun, angsal nopo mboten. Kudus saya, saya silahkan mawan, saya akan ngayomi anak buju saya. Bukan keterocokan mawi Jawa. Bukan keterocokan, diperkenalkan. Ini saja untuk panggilan saya, saya ingin mengungkapkan panggilan saya. Bukan keterdiri, pengumuman renovasi, maka saya gantuan, menikmati, urut-urutan. Panggilan saya, termasuk terakhir saya. Duh kusti pangeran hamba Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei, gini deh Gapain, tata jatuh dong Gila, gila Gila, gila Gila Gila, gila Gila, gila Gila Tertanya Gila Kalau Atau Mudah Gila Kepada Mau Anggsey di sini assing Semua itu Sudah Nawari Mas Semuanya itu sudah menawarkan. Tapi, Pak, kamu harus ngomongku baik. Iya, aku namanya... ...alit, jempit, ...kan aku ada hati, ...ada perasaan. Kalau ada apa, ...kula jaman sewaung, ...kula ditolong kalih tetanggi. Nek, kula mboten tulong kalih tetanggi, ...kula ajing nopo, kesan kula. Yang... ...makaman, ...dimaam bareng-bareng, ...kula nonton, ...pada sarang-sarang, ...mungkin dimasak sarang-sarang, ...mungkin tidak bareng sarang-sarang. Di awal tahun 2012, ...suara konsultan dari Bandera datang ke Kelurahan Recak, ...menawarkan bahwa, ...bagaimana kalau di Kelurahan Recak ini, ...kami berikan program untuk bantuan, ...stimulan, perumahan, ...swadaya. Alhamdulillah, ...pada jam 10 malam, ...mereka semua berdua-dua datang ke ...Kantar Kelurahan ...untuk menyampaikan hasil ...dari apa yang telah dilakukan ...dan disepakati kita bersama. ... Ternyata memang di-survive ini, ...datang ke Kelurahan ini, ...bukan paling homuler ini. Ada terkumpul 357 rumah. Di dalam dokumen tersebut sudah sangat cukup detail. Ada foto, ada pemiliknya, ...kemudian ada luasnya, luas lahannya ada. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena untuk membuat proposal ini, ...sesuatu hal yang tidak mudah. Saya datang ke Perumahan Rakyat. Kita diskusi di sana, ...dari 300 sekian rumah itu, ...kira-kira mana yang mau kita ambil. Akhirnya saya putuskan di situ, ...kita ambil yang rumah yang ter... ...terberat lah. Akhirnya finalnya, BRI mengampu 90 rumah dengan kategori rusak berat. Kita kan nggak punya keahlian dalam bidang... ...merubah rumah lah. Apalagi gitu. Akhirnya kita inget quote-unquote KKN, ...dengan temen dulu namanya Mas Bobi. Kebetulan Mas Bobi itu saat ini adalah Dekan Fakultas Arsitektur Gajah Mada. Kenapa tidak aku coba hubungi Mas Bobi? Kira-kira gitu kan. Saya hubungi ya kini Mas Bobi kan, ...kayung bersambut. Yang tadi saya katakan bahwa jurusan ini semangat pengabdianya, ...kadang-kadang naik turun. Maka ketika ada tawaran BRI untuk berlibat bersama untuk memberikan... ...resource kita pada rakyat kebanyakan, ...saya bilang yes, ...saya bilang pas, ...saya bilang ayo kita kerjakan. Kerjakan setiapnya itu BRI Pak? Ya. Mungkin perlu mobilisasi Pak. Mahasiswa terutama mungkin Bu Dian bisa mengkoordinasikan dosen. Ini lah orang dipaksa tuh. Yang penting mahasiswa itu diberi tawaran siapa yang mau ajakan. Ini kan 1-2 bulan yang butuh dampingi warga dipaksa. BRI itu Bank Rakyat Indonesia. UGM adalah Universitas Rakyat untuk Kerakyatan. Jadi cocok persis gitu ya. Kondisi rumah yang akan direhat itu memang semua keputusannya dari BKM. Jadi walaupun rumah itu gubuknya dari dindingnya dari bambu, gedek itu... ...ya dapatnya segitu. Udah ada pelakonnya sendiri-sendiri. Ketika itu memang kita kumpulkan rata-rata yang mereka itu tadi... ...yang kondisinya rumah memang benar-benar sudah tidak layak bahkan... ...memprihatinkan kalau melihat saya itu. Kita kumpulkan kemudian kita prioritasikan untuk ditangani lebih dulu. Istilahnya memisahkan antara mana yang perlu didahulukan dan mana yang tidak. Dan itu kita sosialisikan kepada mereka agar tidak terjadi adanya kecemburuan seperti itu. Saya Christian D. Putra Utarino, saya asli Jogja dan sekarang sedang mengambil kuliah S2 Arsitektur... ...jurusan Magister Desain Kawasan Binaan. Di situ kami benar-benar berinteraksi, berkomunikasi dan masyarakat kan sangat intens ya. Karena untuk mengkomunikasikan desain tadi yang ternyata budgetnya juga terbatas. Hari ini rumah Pak RT sama Pak Altonok. Ini rumah Pak RT dulu? Nanti, bagi tugasnya. Di sana. Ini lihat ternyata nggak? Jadi jalan-jalan-jalan kecil itu semak terbatas juga. Makanannya kan masih jalan-jalan besar tapi bukan kami kayak gitu. Intinya survei untuk pendataan kondisi rumah saat ini. Nah, jadi di situ kami sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Di situ sekitar 3-4 orang ya. Di situ kami melakukan pembagian tugas dalam teknik surveinya. Jadi ada yang mewawancara dengan penghuni rumah, pemilik rumah. Ada yang foto, jadi mengambil gambar dari rumah itu. Satu lagi tugasnya untuk sketch. Saya melakukan pembagian kamar mandi, WC, apa itu? Oh, kamar mandi. Kalau itu, saya sudah di setunggal. Saya sudah menonton WC umum. Oh, itu. Jadi ada aktivitas saya mandi, MCK. Ada semua. Oh, antri oleh warga. Oh, nggak, nggak, nggak. Itu dindingnya itu dulu berupa anyaman dari bambu. Dan sebagian pakai bambu juga. Yang keadaannya sih sudah agak reyot, agak miring. Kemarin kena gempa itu ya agak miring sedikit. Dan atapnya pakai genteng biasa. Jadi keadaannya ya tidak layak huni dan cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan anak-anak. Di tengah kota kok istilahnya apa ya? Bukan hancur ya, tapi kayak kok kurang diperhatikan gitu loh. Rata-rata memang banyak menggunakan kamar mandi ya. Karena memang kan saat ini kondisinya sangat kurang. Mungkin ada satu untuk sekian banyak keluarga. Dan itu pun kualitasnya sangat tidak layak mungkin ya. Kalau saya membayangkan memang kadang-kadang bisa nangis ya. Jadi Anda bisa membayangkan ke kamar kecil yang satu kamar mandi. Kemudian harus gantian dan itu tidak layak. Kemudian tidur kalau hujan. Kemudian campur dengan, mohon maaf, air dari kamar mandi yang tidak munuh syarat masuk ke dalam rumah. Belum lagi secara sosial dan psikologis kalau keluarga tidur ganti pakaian bisa diintip dari luar oleh siapapun. Ya tentu mereka punya etika. Tetapi bagi etika masyarakat yang normal mungkin ngeri. Nah kalau saya melihat apakah kita tega melihat seperti itu. Nah kalaupun kita tidak tega apakah kita mampu menyelesaikan dengan nanya pemikiran. Sehingga harus ada kolaborasi antara pemikir-pemikir di universitas dan yang membiayai. Seperti BRI sebagai CSR-nya dan satu lagi masyarakat yang memang mengetahui itu. Kok bisa ya? Jogja loh. Jogja kan berhati nyaman. Tapi ternyata tidak menyamankan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mereka kan bercerita mengenai kehidupannya. Kemudian yang lebih berat adalah harapan-harapannya ke depannya rumahnya ingin seperti ini, seperti itu. Sedangkan kita tahu sendiri kalau ada batas budget. Kemudian juga mungkin ada kemampuan, batas-kemampuan, batas waktu untuk konstruksi sendiri. Jadi?!" Tak bisa melihat... Musik, başka pendudukan itu. Masa ini harus melihat kan kamu akan melewati 911 atau Kranken naik. Alhamdulillah mungkin pun makan kamar, mungkin nonton kamar tembak. Masalah ruang tembak itu ruang pribadi untuk keluarga, mas. Untuk suami istri. Nah itu membuat hal-hal yang enak gitu. Bahasa kemarin sudah selesai ke sana, Pak. Seperti, bukan sebenarnya ke sana. Leal kekuatan sudah sedikit. Di dalamnya mungkin ada beberapa. Kalau itu tidak masalah. Karena struktur utamanya kan ada di dinding luar. Jadi dinding dalamnya saya pikir mereka harus diberi kesempatan untuk desain sendiri. Jadi kalau proyek RITSA ini kan sebenarnya judul besarnya itu konsep community based development. Jadi kita pengembangan yang berbasis komunitas. Jadi dalam hal ini masyarakat. Nah disini tantangannya ada beberapa yang yaitu pertama kan kita harus mengakomodasi keinginan masyarakat. Satu. Kemudian dua, kita harus menyesuaikan keinginan mereka dengan budget yang disediakan. Nah kemudian tentu proses antara meyakinkan warga dengan keinginannya. Tapi mengerem antara keinginan mereka dan budget yang ada itu dari situ proses yang menurut saya merupakan tantangan tersendiri. Ini asistennya yang mana? Ini tepat-patannya yang ini. Ini kan misalnya dipotong ke Bapak Martono kan. Tapi kan memang konsepnya itu tidak apa saja. Tapi segini semua itu menjadikan toang. Ya ini kan? Jadi kan segini. Soalnya itu kepotong saja. Karena yang kita desain adalah family, living, komunitas. Jadi bentuk itu nomor ke-12. Bentuk itu nomor kesekian. Nah ketika fungsi sudah jalan, keluarga happy, keluarga senang, menurut saya itu indah. Jadi ini kan kemarin kami sudah melakukan survei ya. Jadi ini untuk rumah Pak Rusmanto dan Pak Hartono ya. Jadi ini ada... Sebenarnya secara umum mereka menerima ya. Karena kan di sini tujuan utamanya itu meningkatkan kualitas sunnianya kan. Jadi lebih layak kuning. Wah, nah secara desain pun matuk mas. Istilahnya pun puas. Masalahnya, wawannya tidak ada yang ada, Nika itu jadis-jadis Bagaimana kita selalu melihat proses itu mungkin sulit, tetapi endingnya selalu happiness. Karena begitu selesai, insya Allah semuanya menyelesaikan gap. Kalau di sini untuk masalah gocong royong saya ajungi dua jempol untuk wilayah saya. Gocong royong pun minta ampun pun. Saat ini kalau tanggi sebelah gadaman apa, gadaman apa kemawan langsung mencurigakan. Misalnya kalau bantuan BKM ini, bedah rumah ini pun semangat. Hujan pun bergerakkan. Saya yakin setelah buye burukun, mas. Amargin apa? Setelah ini, HIP pun sami, mas. Mulai saking singbutan gada, ngantos singgada. Ini masalah buye burukun, botong royong ini saya kekapi. Saya buruk rumah tangga. Terus itu bapaknya itu kerja, kerja bakti itu saya masak. Masaknya sama-sama orang empat, orang tiga. Ya, ya bu Hartono, bu RT. Kan makan, makan. Bapak, bapak, ibu, ibu. Kan gelip, Pak. Nanti mau. Nggak, samit jahat. Ayo, 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 ayo. Samu, Samu! Jamu, 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 jamu. Kalau saya itu, kalau di sini, itu udah kayak gimana ya, kayak saudara sendiri. Semua yang kerja, yang bangun rumah di sini, semua ditawani. Ya, sering guyon-guyon. Kalau misalkan dateng itu udah teriak-teriak. Bodek, bodek. Yang paling penting itu persaudaraan. Masalah uang itu belakang. Misalkan kita punya uang banyak, kalau nggak punya saudara, gimana coba? Seandainya saya nggak punya uang, pingin jamu. Kan malah saya rasanya gerantus, Thomas. Ya, kasihan. Yaudah nggak apa-apalah. Lagian saya kan juga nggak rugi, mas. Yang penting bisa untuk pulaan lagi. Berang-berang, berang-berang, berang-berang. Oh, boleh. Gratis, nge-boleh. Kalau Bu Ani itu kelihatannya pengguna jamu yang lucu. Mudah diajak gojek, bercanda-canda. Itu lho, Pak RT itu sukanya senangnya gojek-gojeknya baik. Masa aja tambah. Jamu riteru, yuk. Dalam kondika dia hidup di kota, dipandang individualisme sudah mulai tumbuh, akan tetapi semangat gotong royongnya masih sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan. Namanya dari keluarganya Pak Sahono, kemarin dapat bantuan. Nah, kita langsung mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh tenaga, kapan mulai buka rumahnya, kita warga siap sedia, langsung bergerak cepat. Tados pun gilir. Tados, maka dinten Jumat ini, misalnya Pak Artono, Pak Sahono, Pak Santoso, Pak Rumido, kan ngerti, maka dinten setum ini gak gantus. Ini kan? Ini gotong royongnya ini juga Jawa, Mas. Karena itu Jawa. Betul enggak, Mas. Pribun caranya, amrih caget dan matik ini juga. Bisa pipun itu sampai di situ, Mas. Saking mulai, tata yang dibingkar itu gedek di-data, Mas. Gedek itu di-dal gis bayar, dan dipun susuli tiang-tiang. Tidak mudah untuk mengerisakan, karena apa? Ide awalnya adalah dengan masyarakatnya dulu. Sedangkan kita Gajah Mada sama Biri itu supporting di belakangnya. Nomor satu adalah masyarakatnya. Proses yang dijalani ini juga suatu proses arsitektur yang mungkin gak bisa kami dapatkan di perkuliahan. Ataupun misalnya suatu proyek yang malah sangat prestisius, malah kami tidak dapat kesempatan untuk komunikasi yang intens seperti ini dengan masyarakat. Ini kalau jadi, semoga bisa membahagiakan mereka seperti itu. Jadi mungkin semangatnya saat interaksi dengan warga, kemudian seperti itu akan lebih terlihat. Ada perasaan bahagia tersendiri sih, bisa membantu orang tanpa embel-embel dengan bayaran dan segala macamnya. Di Jogja ini tumbuh semangat gotong royong untuk mewujudkan Jogja lebih sejahtera. Itu pengertiannya seperti itu. Sehingga pencanangan Segoro Anto sendiri kebetulan berada di Kricak waktu itu yang meresmikan Bapak Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 sebagai juga Gubernur DIY waktu itu. Sehingga karena mereka tahu bahwa Kricak memang tempatnya orang istilahnya banyak tumbuh semangat gotong royong, agawi, majune, ngayuk Jogja. Pancasila 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 Dari BRI saya membantu, sebagai rakyat miskin, saya mengatur maturnya sangat, saya mengagumkan, mungkin mau, BRI sangat langsung, sangat lancar, sangat menopo yang dipun usahakan dari BRI, saya akan kasih badan, mas. Saya mengucapkan terima kasih, benar-benar mengucapkan terima kasih kepada BKM, yang saya itu BRI, yang mengeluarkan yang benar-benar saya itu, Alhamdulillah dapat bantuan benar. Bersama saya, saya akan turun dengan Omah Riyad menang, saya akan turun dengan Isra Kadimun menang, saya sangat, saya akan turun. Saya dengan bantuan dari BRI ini tentang renovasi rumah, saya sangat bangga sekali ya. Kalau dulu itu, rumah kita itu terlihat tidak sehat ya, dari gedek untuk banyak saja, jalannya sempit, kita mau masuk rumah jahat kan dulu pendek. Nah, sekarang sudah terlihat tertata rapi, lingkungan jadi bersih. Untuk masyarakat ya harapannya, program ini dan apa yang telah kami lakukan, benar-benar bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dengan hundian yang lebih layak. Bangga, puas. Ketika saya melihat apa yang selama ini kami kerjakan dengan susah payah, dengan jerih payah. Bilir mudik ke Jakarta, bapak perposa, ternyata ada buah hasilnya yang lebih baik. Itu satu kepuasan batin yang tidak ada ternilai harganya. Bahkan bersyukur, bangga dengan daerah yang benar-benar sudah berubah lebih baik dari sebelumnya. Luar biasa, kesadaran mereka untuk hidup menata ruang, rumahnya menjadi lebih layak, ada sirkulasi udara lebih bagus, itu benar-benar dari masyarakatnya muncul. Nah, ini kita berharap tentunya, ini adalah kuase. Kuase, kuase di tengah kota, di pinggir di tengah kota yang sudah sedemikian padat, tapi masih ada kearifan-kearifan lokal yang perlu kita kembangkan. Dan saya yakin tidak hanya di Jogja. Saya sih yakin kata R di dalam BRI rakyat itu menjadi konsen BRI. Alhamdulillah. Pak, aku sebalik, Pak. Iy, meso, itu lumayan. Ini saya ngejajan anak-anak. Pak, eh. Tenggerin tindak beriki mas, Napa mbak ten salah margi. Kabar iseng tak tampi, Sampai anak gandeng putri, Cerai randa anak sisi. Sampai anak sisi. Sampai anak sisi. Sampai anak sisi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton